PLH Gubernur Papua Rituan Rumah Sukun menyatakan komitmennya untuk mendukung Indonesia's Follow Netsing 2030 dalam penanganan perubahan iklim. Hal ini disampaikannya saat membuka acara sosialisasi subnasional Indonesia's Follow Netsing 2030 di Jayapura beberapa waktu lalu. Menurut Rituan, Indonesia telah ikut meratifikasi konvensi perubahan iklim lewat Undang-Undang No. 6 tahun 1994. Terkait informasi ini, Watawan Tribun Papua Aldi Bimantara akan melaporkannya. Untuk Anda, silakan Aldi. Ya baik, halo Siska dan juga Tribuners dilaporkan dari kota Jayapura Provinsi Papua. PLH Gubernur Papua Rituan Rumah Sukun menyampaikan pemerintah Provinsi Papua atau Pemprov Papua mendukung penuh event Indonesia's Follow Netsing 2030 mendatang. Hal ini ia sampaikan saat secara resmi membuka sosialisasi subnasional Indonesia's Follow Netsing 2030 di Aula Sasanakrida Kantor Gubernur Provinsi Papua. Dalam kesempatan itu, kepada awak media, Siska dan juga Tribuners, Ridwan Rumah Sukun mengatakan bahwa walaupun ini masih sebatas sosialisasi, namun tentu ini membuat pihaknya bersemangat dalam mendukung rencana dan juga implementasinya ke depan. Siska dan juga Tribuners lebih lanjut, Ridwan menjelaskan bahwa Indonesia secara umum memang telah sebelumnya meratifikasi perubahan iklim yang membawa Indonesia punya kewajiban untuk berkontribusi dalam perlindungan lingkungan. Ia menyoroti isu perubahan iklim menuntut memang negara-negara berkembang, terutama yang memiliki hutan luas termasuk Indonesia dan lebih khususnya lagi Provinsi Papua di dalamnya. Ini tentunya memiliki kontribusi yang nyata dan dibutuhkan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca begitu. Siska dan juga Tribuners dalam kesempatan itu, Ridwan menyampaikan pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk memajukan SDM Papua yang handal dan bersaing unggul sesuai visi-misi pemerintah Provinsi Papua. Siska dan juga Tribuners pihaknya juga menyampaikan dalam kaitannya dengan Indonesia School of Netsing 2030 ini melalui Dinas Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Provinsi Papua pihaknya telah melakukan beberapa upaya termasuk salah satunya ialah reboisasi lahan kritis yang ada di Provinsi Papua. Kemudian sementara itu di lain sisi, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Republik Indonesia yang dalam kesempatan itu hadir juga yakni Insinyur Perwanda Agung Sugardiman kepada awak media mengatakan bahwa Indonesia School of Netsing 2030 merupakan agenda nasional. Untuk itu salah satu bagiannya pada kesempatan tersebut mengadakan sosialisasi subnasional Indonesia School of Netsing 2030 dan ini di roadshow ke berbagai daerah di Indonesia termasuk di Provinsi Papua. Outputnya Siska dan juga Tribuners nanti akan disusunin suatu rencana nasional oleh semua provinsi yang ada di Indonesia termasuk Provinsi Papua dan melalui Indonesia School of Netsing 2030 tentunya menjadi momen kontribusi Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Siska dan juga Tribuners demikian laporan singkat saya jurnalis tribunpapo.com Aldi Bimantara langsung dari Aula Sasanek Rida Kantor Gubernur Provinsi Papua terkait dengan pembukaan sosialisasi subnasional Indonesia School of Netsing 2030. Dari kota Jayapura, Papua, Aldi Bimantara, Tribunpapo.com kembali ke Siska di studio. Terima kasih Aldi atas informasinya. Tribuners kami akan menampilkan penyataan dari Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, RI, Dr. Insinyur Wanda Agung Sugardiman, dan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yanyap Ormuserai. Tata Lingkungan Hidup Provinsi Papua, ini memang menjadi menjadi rencana subnasional yang akan disusun oleh sekadar-sekadar. Hari ini, secaristasi dan kesusunan akan membuat workshop untuk provinsi Papua menusun kebanyakan kerja subnasional. Dengan jumlah komisi 4, tentunya dikatakan. getting in existent Gradul dengan Potomig dan Perti Gemali berkawari Terima kasih telah menonton di Singual dari Asia dan pendidik datamen dan menyediakan profesi faham Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, share ya!